Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami Di seluruh khusus seri masos bantuan langsung tunai Yaitu channel yang membahas atau Menginformasikan tentang bantuan langsung tunai Yang terbaru terupdate dan tentunya Terpercaya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Perkembangan penyaluran bantuan PKH tahap 3 Baik itu yang lewat KKS Maupun yang melalui kantor pos Indonesia Nah untuk mengetahui perkembangan selanjutnya seperti apa Mari kita bersama-sama simak Videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Saya sampaikan terlebih dahulu bagi teman-teman Yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan Terima kasih banyak atas kehadirannya Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe Alangkah baik nyatakan terlebih dahulu Tombol subscribe nya Agar tidak terluarkan informasi penting Khususnya tentang bantuan Atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga selalu dilancarkan dari sekianya Dan dimudahkan secara urusannya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Yaitu perkembangan penyaluran bantuan PKH tahap 3 Baik itu yang lewat KKS maupun yang melalui kantor pos Indonesia Namun sebelumnya saya ulangi kembali Atau pengingatkan kembali kepada teman-teman Untuk informasi bantuan yang akan dan masih dicairkan di bulan Juli 2023 ini Untuk yang pertama adalah BPNT tahap 3 alokasi bulan Mei Juni 2023 Kemudian yang kedua adalah bantuan PIP 2023 Kemudian yang ketiga adalah bantuan Kartu Prakerja Kemudian yang keempat yaitu bantuan KIS BBI atau Kartu Indonesia Sehat Bantuan yang kelima adalah bantuan permakanan Bantuan yang nomor 6 adalah BLT Dana Desa atau BLT Miskin Ekstrim Dan yang terakhir yaitu bantuan PKH tahap 3 tahun 2023 Nah baiklah teman-teman kita langsung saja ke inti pembahasan Yaitu perkembangan penyaluran bantuan PKH tahap 3 Baik itu yang lewat KKS maupun yang melalui kantor pos Indonesia Hingga saat ini data pada aplikasi 6NG untuk KPM PKH tahap 3 yang melalui bank BSI Dan yang melalui PT POS Indonesia Belum ada tanda perubahan periode Dan masih tertera di bulan 2 April Juni 2023 Jadi mohon tetap bersabar dahulu Namun Alhamdulillah buat KPM PKH tahap 3 Baik di wilayah 1 maupun wilayah 2 dan 3 Update terbaru saldo KKS Bank BRI BNI Mandiri Sudah ada pencairan khususnya di wilayah Sumatera Selatan Yaitu Palembang dan sekitarnya Nah demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini Yaitu terkait perkembangan penyaluran PKH tahap 3 Baik itu yang lewat KKS maupun yang melalui kantor pos Indonesia Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!